Seekor penyu jenis lekang ditemukan mati di Pantai Wagir Indah, Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Diduga penyu mati akibat memakan sampah plastik. Beginilah kondisi penyu jenis lekang yang ditemukan mati di Pantai Wagir Indah, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Penyu yang mati ditemukan oleh kelompok konservasi penyu Naga Raja, Cilacap saat melakukan patroli di sekitar Pantai Setempat pada Senin pagi tanggal 30 Mei 2022. Saat ditemukan kondisinya sudah mulai mengeluarkan bau yang busuk. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, di dalam mulut penyu terdapat sampah plastik yang diduga telah dimakan dan menjadi penyebab penyu tersebut mati. Bangkainya sendiri besarnya kurang lebih diameter sekitar 45 cm kecil, belum terlalu begitu besar. Dan saya lihat dari tanda-tanda jari kematian bangkain tersebut tidak ada kematian yang diakibatkan oleh terperangkap jaring. Tetapi dari tanda-tanda yang saya lihat tadi, tadi pagi itu memang bangkain tersebut mati kemungkinan besar karena makan sampah. Karena dari mulut si penyu itu sendiri mengeluarkan sampah plastik. Sudah busuk, sudah membengkak dan sudah berbau. Kemungkinan besar sudah lima harian. Mas, selama ini sudah berapa kali ditemukan penyu benu yang sudah mati? Kalau untuk tahun 2022 ini, kita secara langsung sudah melihat dua bangkain benu. Di sekitar lokasi memang wilayah Pak Tantai Wakir Indah atau Olahan Wetan, yang satunya lagi ada tiga sebenarnya. Diketahui pada saat ditemukan penyu, kondisi pantai banyak ditemukan sampah plastik yang diduga terbawa arus sungai setempat dan terdampar di pantai. Hingga Mei 2022, kelompok konservasi penyu Naga Raja Cilacap telah menemukan sebanyak tiga ekor penyu mati di pantai Cilacap. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.